Alright, hari ini Bitcoin terpantau mantul ya Apakah ini udah kompirmasi pembalikan arah untuk kembali lagi lanjut naik? Ataukah ini banyak yang bilang bootrap? Ataukah bagaimana? Kali ini gue akan bahas main Bitcoin aja ya Untuk updatenya Karena banyak yang mention terhadap gue di Twitter Ini bagaimana pergerakan Bitcoin selanjutnya Jadi ini pandangan gue, opini gue So, semua pada video kali ini bukan financial advice Ini hanya pandangan diri gue sendiri Jadi kalau kalian setuju, ya terserah Kalau kalian ada pendapat lain, ya komen aja di kolom komentar di bawah Oke, selanjutnya kita bahas Let's go GAS BRO! Show work guys, balik lagi di channel Hizanagas And welcome to Crypto Time Di mana hampir setiap hari gue bahas main seputar crypto currency atau crypto asset Terima kasih buat temen-temen yang selalu nyebutin like dulu Dan juga udah subscribe Dan juga share video gue So ya, pada video kali ini kita akan update pergerakan memenai Bitcoin Secara technical analysis Nah, sebelumnya kita lihat dulu ke Fair and Grid Index Ya, seperti yang kita harapkan ya Fair and Grid Index meredah ya Sekarang ini ke area grid di 66 Setelah kemarin ini di area 73 Dan bahkan minggu lalu di 84 Ini extreme grid ini luar biasa bahaya Ya, makanya akhirnya terjadi koreksi kemarin Ya, karena area fear di bawah grid itu Memang area yang tepat untuk ngambil Tapi kalau di area grid ke atas itu memang kita harus tetap maus pada Nah, lanjut kita ke technicalnya aja langsung Oke, gimana disini pergerakan Bitcoin Gimana disini pergerakan Bitcoin Kalau kita lihat Seperti yang gue bahas kemarin Ya, gimana disini ada resist support kuat Yang kemarin gue bilang disini Dan sekarang ini gue bisa dibilang Sebagai resist kuat Karena sudah yang tadinya support Karena di breakdown Sekarang menjadi resist Nah, apakah resist kuat ini bisa bertahan Untuk Bitcoin ini mempertahankan posisinya kembali di atas resist lagi Nah, kalau bisa ini akan menjadi Pembentukan yang positif Tapi disini Belum bisa dibilang Sudah Bitcoin ini mengalami pembalikan arah Kenapa? Karena kembali ke yang gue bahas kemarin Ini Bitcoin kan masih dalam trend Downtrendnya Disini karena dia membentuk sebuah Ini high-nya Membentuk higher low Disini juga Low sebelumnya Membentuk lower low Membentuk lower low lagi Jadi ini pembentukan downtrend Nah, gimana kita bisa mengidentifikasi Kalau Bitcoin ini Balik arah Dimana apabila Bitcoin ini Pergerakannya Berhasil menembus trend line yang biru ini Ya Apabila berhasil menembus trend line yang biru ini Ini bisa dibilang Sudah mulai melakukan pembalikan arah Kalian bisa lihat contohnya yang ini Ini ya Nah, ini Dimana Apabila terjadi downtrend Ya Ini downtrend juga sama ya Bentuk higher low Bentuk higher low Bentuk lower low Bentuk lower low Sama yang ini downtrend Apabila sudah break dari Turn line downtrend ini Yang biru ini ya Jadi bilang Nah, pada area sini Inilah konfirmasi Inilah area konfirmasi Pembalikan arah Ya Pada area sini Juga Bitcoin ini butuh juga Untuk break area biru ini Apabila untuk bisa dikategorikan Melakukan pembalikan arah Jadi bisa dibilang Sekarang ini belum Konfirmasi pembalikan arah ya guys Kalau kita lihat di sini Ini juga contoh sebelumnya Seperti ini Gitu guys ya Ini downtrend juga Apabila sudah break out Dari sini Ini Pembalikan arah Gitu Sebenarnya simple banget Dari sini juga Contohnya ya Jadi ini Tentical analysis Klasik banget sebenarnya ya Sederhana dan Untuk pemula juga Harusnya Mudah dimengerti Contoh yang ini Yang lama juga ya Yang terjadi pada Juli Lihat di sini apabila Bitcoin ini break out Dari Trend line downtrendnya Ini sudah terlihat Ini kompirmasi Pembalikan arah Atau yang tadinya Penurunan Trend turun Ini kembali Masuk ke Trend kenaikan Seperti itu guys Sini juga ya Jadi Kalau bisa dibilang Untuk sekarang ini Beberapa waktu ini Masih belum dibilang Confirm Jadi Untuk Konfirmasinya Harus menembus dulu Trend line yang biru ini Ya Jadi apabila Belum berhasil ya Misalkan sampai sini Sampai biru Dan dia malah ke reject Ya mungkin masih bisa Koreksi lagi Mungkin ke target Yang gue bahas Pada video sebelumnya Itu pun masih mungkin terjadi Jadi Kemungkinan-kemungkinan terjadinya Pembalikan arah ini Ini ditentukan oleh Bagaimana Bitcoin ini Harus bisa menembus Trend line Yang biru ini Yang penurunan ini Coba kita hapus yang ini Supaya Lebih jelas Ya Ini ya Yang anak panah ini Yang gue kasih anak panah Yang garis biru ini Adalah penentunya Bitcoin balik arah Atau belum Ini juga persis sama Seperti ini ya Ini juga bisa dibilang Ini bentuk sebuah Falling wage Ya Nah kenapa gue kasih Tanda tanya disini Jadi apakah Bitcoin ini Mampu untuk Koreksi dulu sampai sini Atau langsung break out Jadi ini masih Bilang abu-abu ya Jadi bisa dibilang ya Sekarang ini masih Dalam posisi yang Abu-abu guys ya Meskipun Secara Kecenderungan Ini Kalau Bisa bertahan di Atas 59.500 Yang kemarin gue Bilang ini sebagai Resist kuat Atau support kuat Ini kecenderungan Memang di area positif ya Karena ini Kalau kita rubah Ke time frame weekly Posisi Bitcoin ini Masih di atas area All time high Ya Di range Di atas 60.000 Ini adalah range All time high Jadi masih dalam konsolidasi All time high Sebenarnya Jadi begitu guys Itu pandangan dari gue So Kalau kalian ada masukan Atau tambahan lain-lain Kembali aja di komentar di bawah Jadi Kembali lagi Penentunya adalah Trend line biru ini Jadi ya hati-hati tetap Wabila Bitcoin Tidak berhasil Men break out Trend line biru ini Ya berkemungkinan Koreksi dulu Ya Tapi kalau akhirnya Bitcoin ini mampu Break out Jadi ini Bisa dibilang Konfirmasi pembalikan Arah Jadi gitu guys Semoga kalian Memahami Oke So ya Sampai ketemu di video gue selanjutnya Jangan lupa share video ini Dan juga like Salam cuan to the moon Gasbro and Peace Outro O Arah 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 Bu Arah 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 Bữ Arah Terima kasih.